Intro Hai everyone, kali ini Brunch with Dave menyambut teman-teman sekalian Kita dari Diplomat Suite yang ada di Park Hyatt, Jakarta Ini salah satu hotel mewah dengan lokasi paling strategis yang spanya layak Anda kunjungi ya Sayangnya kita gak bisa bawa kamera tadi kita experience the spa Besok-besok ya aku ajak teman-teman untuk ngintip Tapi yang pasti kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengintip kehidupan seorang diva Indonesia Yang akan merayakan 40 tahun prestasi perjalanannya di Belantika Musik Indonesia Rasanya tidak mungkin kalau kita dari bazar Indonesia tidak merayakannya duluan bersama dengan Anda Sebelum kita menyaksikan penampilannya di panggung megah Rutsaha Naya Mama Utis, selamat datang Hai Dave, senangnya bisa ketemu Dave lagi Hai Bazo, thank you Kita ngobrol sambil makan ya, Maya Iya dong, iya dong Ih asik banget Ini udah ada sandwich, ada salad, ini klasik sisus salad Ini dengan ambience kayak gini tuh rasanya mengundang makan tambah penyen enak ya Sambil lihat pemandangan kota Jakarta Udah sering nginep sini dong Sering, sering Iya kan Ini salah satu hotel yang aku favorit juga, kamarnya aku suka banget Kamarnya gede ya Iya, gede Dan modern Dan modern Pokoknya, apa, arkitekturnya Terus di dalamnya tuh bener-bener cozy Keren Mau apa? Aku mau salad, aku mau salad Nah itu kita juga punya dakterin Tuh ya Oke, mau salad ya Oke Jadi, konsernya Mama itu tanggal 22 Juni 22 Juni 22 Juni 2024, jam 7.30 di Plenary Hall JCC Oke, dengan tajuk Simfoni Dari Hati Itu adalah judul album terakhir kan? Enggak Enggak, itu album, judul album ke-16 Ya Allah, emang total udah berapa? 18 18 18 bu, dua sebelum yang ini rupanya Kurang canggih research kita Enggak apa-apa kali Jangankan kamu, aku aja kadang suka lupa Ini aku tuh udah berapa album ya Terus ini album yang album Orang kalau tanya, album ke-15 Apa? Enggak tahu Lupa Kalau gitu, papu ini sih gini Album terakhir, album ke-18 Masih enggak? Masih Yang ke-18 itu Dengan Ria Prawiro Rinduku Tapi kalau liat gini, matanya liat enggak kemana? Rinduku Ada kamusnya aku Ada Papa Jeff Ada asistenku Mereka yang hafal kan Dimengerti gila 18 Aduh, udah 40 tahun perjalanan Berarti dari terakhir konser Kan, terakhir konser aku nonton lho 25 tahun berkarya Itu berarti 15 tahun yang lalu Astaga, itu udah 15 tahun ya 15 tahun, Dave 15 tahun yang lalu itu Aku sekeluarga lho itu Adikku baru kawin Sekarang kamu nonton lagi gak? Nonton dong Yeee Asik Di 15 tahun lalu itu Nadine Mabel masih 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 kecil Koki-koki Bener, masih kecil-kecil Kira-kira di konser yang kali ini Akankah mereka Would they make an appearance also? On stage? Kayaknya enggak deh Mereka tuh udah gede-gede Terus mereka malah lebih gini Nadine udah begini Mam, Pap Aku maunya Di backstage dong Aku kepingin kerja Katanya gitu Aku kepingin kerja malah Katanya Dia bilang gitu Ya mungkin mereka karena udah besar-besar Jadi mereka Dan lagi mungkin Mungkin sudah pernah merasakan Ketika di panggung sama-sama gitu Dan mereka selalu juga Anak-anaknya tuh kayak Enggak Enggak mau Enggak mau maksain gitu Harus pengen gitu Ada gitu Enggak juga gitu Sebetulnya ya Kalau kita bicara mengenai konser Stamina Mama Ute Tuh dalam menyanyi Luar biasa Amin Termasuk salah satu Penyanyi yang Sangat jarang gitu ya Karena kan aku MC Kalau Mama Ute penyanyi Sangat jarang Sangat jarang Minta bantuan kita MC Untuk Sempalan di tengah-tengah Total konser nanti Berapa lagu yang Akan di nyanyikan Aku ini Selama 40 tahun Udah Mengeluarkan album 18 album Total 18 album itu Termasuk Album Rohani Juga ada disitu Berarti ada 175 lagu 175 judul lagu Dari 18 album itu Nanti Kamu bisa bayangin PL aku ini Banyak banget Banyak banget Yang harus aku relain Oke Ini gak dinyanyikan Oke Gak apa-apa Aku ngalah Karena Bayangin aja Dalam Dalam Rentang Waktu 2 jam Mungkin ya 2 jam show Gak mungkin kan 175 itu Mesti aku Kerucutkan lagi Sampai 21 production number Tapi Dari production number Itu kan pasti Ada yang Di medley Ada yang di apa-apa Ini Totally semua Judul lagunya Ada 30 lagu Oke 30 lagu Yang akan dinikmati Bersama-sama Dalam 2 jam Kalau boleh Dispil sedikit Kejutan apa Kira-kira yang akan Kita saksikan Di atas panggung Nanti Kan namanya Kalau kejutan ya Jangan dispil dong Gimana sih Yang nanya Dev Kan namanya Kejutan Dev Jadinya Kalau gitu Ini deh Ini deh Karena kan Kita kan majalah fashion Nah fashionnya Coba Air 3 baju Oke Air 3 baju Yang akan aku pake 3 designer Pertama Joana Namanya Ada Joana Baru juga Dia Designer Baru Kedua Wiki Wu Wiki Wu Ketiga Ini yang aku Terus Terus Menjadi Apa Menjadi Keinginan Hasratku Berapa kali Selalu Ingin Memakai Baju Yogi Pratama Oh Akhirnya Itu juga Mimpinya Yogi Terwujud Akhirnya Akhirnya aku Yes Pake Yogi Pratama 3 baju Gitu Oke Excited to know Karena sebetulnya Kalau untuk fashion Mama Ute Tidak pernah punya Batasan kan Mama Ute Cukup Bebas Berkreativitas Betul Betul Tapi Gini Pastinya Setiap Setiap Designer Yang akan Membuat Membuatkan Baju Buat aku Pasti Pastinya Dia udah Sangat Kenal Sangat tau Karakter aku Pribadi aku Gitu Dimana aku Orangnya adalah Yang simple Simple Elegan Gak Macem-macem Gitu Yang Pokoknya Aku Yang boleh Dibilang Kalau tampil Itu sepi Gitu Gak Seneng Gak seneng Sepi Aksesori Sepi Segala Macem Gitu Karena Memang Itulah Aku Fashion Kan Selalu Mencerminkan Pribadinya Si orang Itu Jadi Aku rasa Untuk Soal Fashion Soal 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 Baju Nanti Kalau ketika Aku tampil Aku rasa Mereka Tidak 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 Akan Terlalu Pusing Memikirkan Bagaimana Tinggal Mengikuti Aja Dia ada Di segmen Apa Mungkin Gitu Kan Ditaruh Di segmen Apa Dimana Lagu-lagunya Mungkin Seperti Apa Tinggal Nyocokin Aja Kita tinggal Main Di Colournya Aja Kalau Boleh Jujur Kita Melihat Penampilan Mama UT Lately Setahun Dua Tahun Belakangan Ini Dan Penampilannya Juga Di Social Media Agak Berubah Sedikit Penampilan Apakah Disengaja Atau Enggak Kalau Menurut Kamu Berubahnya Jadi Gimana Lebih Aku pengen Tau Juga Gitu Ya Karena Aku Sekarang Ini Punya Fashion Stylist Dari Dulu Aku Orang Yang Tidak Pernah Punya Fashion Stylist Aku Selalu Bikin Baju Bikin Baju Bikin Baju Dan Punya Desainer Desainer Setia Aku Yaitu Salah Satunya Adalah Yang Bener Bener Rutsahan Aya Banget Adalah Desainer Almarhum Adesagi Gitu Jadi Ketika Dia Berpulang Dia Gak Ada Itu Aku Sempat Drop Sedih Banget Sampai Karena Memang Bagaimanapun Kan Seorang Fashion Designer Itu Cocok Cocok Kan Biar Gimana Juga Gitu Setelah Dia Pergi Aku Bingung Cari Siapa Yang Bisa Mengerti Banget Kayak Adesagi Gitu Gitu Yang Bener Tau Banget Gitu Karakter Aku Yang Cocoknya Apa Gitu Cukup Lama Sampai Akhirnya Ya Itu Karena Adesagi Gak Ada Jadi Aku Tetap Sendiri Terus Gitu Aku Gak Mau malah pernah sampai ada satu saat yang benar-benar aku harus L gitu. Nah terus aku berpikir, Dave, jadi lama-lama aku berpikir, ini capek juga ya kita bikin terus baju, gak tau mau digimanain, kemanain, sampai akhirnya setiap hari harus putar otak, ini terus gimana ya, kita bikin mau bondel apa ya, mau kayak gimana gitu. Sampai akhirnya aku udah kelelahan, aku bilang, aku kayaknya harus pakai fashion stylist nih. Udah gak sanggup mikirin lagi. Jadi aku pikir, aduh aku mesti konsentrasi dengan segala macam pekerjaan aku itu, terus harus mikirin baju juga, kayaknya gak deh gitu ya. Yaudah deh, akhirnya aku nyerah, aku pakai fashion stylist. Nah fashion stylist itu juga beberapa kali ada ganti, 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 coba yang ini, coba si ini, coba si ini, si A, si B, si C, sampai akhirnya pada akhirnya yang sekarang ini, aku dapet namanya Afiat gitu, terakhir dia sampai saat ini gitu. Hai Afiat, zaman sekarang fashion stylist emang keren-keren ya. Iya, gitu. Aku mengakui deh sih memang. Dan buat aku, kenapa Afiat ini kayaknya cocok sekali ya. Dia tuh, dia tetap tidak mengubah, mengubah pribadi aku, stylenya aku dengan usianya aku, tapi masih tetap ada kekiniannya gitu. Ada kekiniannya, masih ada mudanya gitu, gitu. Tapi gak maksain gitu. Itu dia. Gak maksain ya kan, maksain jadi masih tetap, oh iya masih tetap aku dengan umur yang segini gitu, masih gak maksain, masih gak lebay jadinya gitu loh. Yang kita juga suka dari persona seorang Ruth Sahanaya adalah, Mama Ute tuh selalu apa adanya dengan cerita, dengan penggalan cerita kehidupannya. Kayak tadi gitu Mama Ute cerita, iya aku kan udah menopos, adalah perubahan badan. Ini untuk memberikan inspirasi kepada perempuan di luar sana gitu ya, Mama. Oh gitu. Kalau Mama, gimana tuh Mama memeluk dan menerima perubahan hidup tersebut? Aku jalanin aja, emang udah harusnya gitu? Kenapa gitu? Ya udah, biarin aja dengan moon face-nya gitu kan. Dengan emosi aku yang naik turun gitu kan. Nah, enaknya di luar negeri itu ada komunitasnya. Jadi mereka bisa saling share, saling share gitu, sesama, jadi kayak gak sendiri rasanya gitu. Karena pada saat aku, jadi bisa bayangin aku pada saat menopos itu waktu, aku sekitar 50, umurnya 50 waktu itu, hampir 50. Sekarang kan aku 58 nih. Jadi sekitar udah 8 sekitar beberapa tahun yang lalu, aku pergi nih berempat kita liburan. Nah, pada saat itu tuh aku tuh masih gak ngerti ini yang dinamakan menopos gitu. Karena aku emosian, marah-marah. Terus kayak, nah dia nama Mabel tuh jadi gini, Apaan sih mama? Ketanya gitu. Oke mam, oke mam, mereka jadi gitu. Jadi kadang-kadang ada mereka gitu, oke. Jadi apa papanya? Papa udah cuma gini. Udah, udah gimana aja. Oke, mereka jalan bertiga. Aku didiamin aja. Aku jalan sendiri gitu. Mereka bertiga gitu. Karena aku apa sedikit sensitif, apa sedikit terus mau nangis, marah-marah gitu. Karena mungkin juga gak ada, masih belum ngerti. Gak ada yang membimbing. Ini proses menopos. Ini proses menopos. Dan aku kayak hot flush terus kan. Hot flush gitu terus. Jadi aku bikin, itu tuh memang tanpa disadari, aku gitu jadi emosional, marah-marah, apa segala macem gitu ya. Terus akhirnya, aku mengetahui bahwa itu adalah menopos. Ya akhirnya aku kasih tau kakakku dong, cerita sama kakakku. Dimana kakakku dua-duanya perempuan juga. Jadi, enak banget kan, cerita terus gitu. Terus aku bilang, terus kakakku tanya gini, kamu emang periodnya gimana? Katanya gitu, periodnya gini. Iya, udah gak-enggak tuh. Katanya, oh udah. Yaudah sabar-sabar aja ya. Itu kan menopos. Oke, aku bilang gitu. Oh gitu. Nah, dari situ terus aku bilang ke anak-anak. Eh, sabar-sabar ya. Pokoknya, kalau aku lagi gitu, udah harap ngerti aja ya. Supaya gak berantem-berantem kita ya. Gitu kan. Jadi harap ngerti-ngerti aja kalau mama udah lagi marah-marah. Iya mam, iya mam. Mereka udah gitu. Oke, iya mam, oke. Gitu. Lucu sih, lucu. Lucu. Tapi aku sih, aku menikmati aja. Aku menikmati aja. Karena memang harus dinikmati. Karena kalau enggak, nanti kita jadi frustasi sendiri gitu loh. Melihat badan kita. Aku tuh waktu lagi, aku ngerasanya sih, aku gemuk banget ya. Aku gemuk, pakai baju semua salah gitu. Pakai baju. Jadi, bisa kalau mau pergi tuh, pakai ini. Ganti lagi. Duh, apa ya gitu. Ganti-ganti baju. Terus kayaknya semua gak bagus gitu. Kayaknya semua gak bagus. Jadi aku selalu berusaha untuk cari baju tuh yang bener-bener nyaman. Yang enggak biar kelihatan perut gua gendut, tangan gua gede gitu kan. Ini lemak-lemak di sini gitu kan. Jadi, harus cari yang lurus-lurus gitu. Ya kayak gitu. Tapi, setelah dijalani dan kayaknya aku memang, ya, apa, kayak menerima aja. Emang ya beginilah, perempuan semua. Gimana gitu. Ini mati aja gitu. Tapi yaudah, akhirnya aku, tanpa sadar, aku sudah melewati itu. Sekarang gitu. masa menopausi yang bener-bener, bener-bener hebatnya itu sudah aku rasain gitu. Yeay. Buat disana yang masih berjuang. Gak apa-apa. Santai aja. Emang harus begitu. Tapi nanti juga akan lewat kok. Gitu. Tenang aja. Oke, kita makan dulu. Kita akan kembali setelah ini. Ya. Sambil kita menikmati main course kita. Main course. Wagyu beef short ribs. Tuh. Aduh, kelihatan sekali ya. Lembut. Duit melted loh ini tuh. Ini tuh dasyat. Tadi sementara hidangan kita ditaruh di atas meja, Mama Ute bilang, iya, aku juga berprinsip bahwa kita tuh jadi orang harus fleksibel. Betul. Harus fleksibel. Bukan berarti, bukan berarti, dalam segala hal loh. Dalam segala hal, kita harus fleksibel. Dan bukan berarti kita udah senior, kita udah lebih berpengalaman, kita lebih tahu. Terus, kita tetap tidak mau mengikuti, mengikuti era zaman sekarang gitu ya. Kita yang harus beradaptasi. Kita yang harus, kita yang harus turun, turunkan ego kita. Kita yang harus adaptasi gitu. Apakah itu juga menurut Mama Ute, salah satu resep sukses, seorang Ruth Sahanaya, masih tetap bisa relevan, untuk panggung musik saat ini. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Contoh, contoh soal aja. Aku bikin single, satu judulnya. Lagu, si satu itu ya. Kan, itu di direct langsung sama, si vokal directornya, siapa kok gue jadi lupa ya? Hah? Enggak, Lale Elmanino yang bikin lagunya. Rans. 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 Enggak, vokal directornya itu si itu penyanyi loh. Siapa? Penyanyi yang keren banget suaranya. Aduh kok gue tiba-tiba lupa, maaf ya kamu. Eh kamu. Kok gue tiba-tiba lupa. Nah, itu salah satu, maksud aku, contoh bagaimana kita, mereka tuh, mereka tuh juniornya aku loh. gitu. Tapi, aku harus mau, mendengarkan arahan mereka. Nanti gini ya, Mama Ute nyanyinya disini, vokal directornya, harus gini, harus gitu. Si Nino bilang, Mama Ute, gini bisa gak? Ayo ulang, yang bagian ini kurang serak. Aku ikutin, apa maunya mereka. Bukan berarti aku tahu, aku udah pengalaman, lebih pengalaman dari mereka. Hei, lu belum belajar pipis, masih belajar nulis, gue udah nyanyi. Gak gitu. Gak gitu. Sama sekali gak gitu. Jangan. Jangan gitu. Karena, berbeda sekali, zaman sekarang, dengan zaman dulu. Cara, bernyanyi, cara, improvisasi, cara ada, ada kata-kata, bahkan nada-nada tertentu, itu, yang, membuat, lagu, zaman sekarang itu, mereka lebih tahu. Ini yang akan, akan hits nih, kalau gini nih nadanya, kalau gitu. Jadi, udah gak bisa dipakai lagi, zaman-zaman, cara-cara kita zaman dulu, gitu. Jadi, aku benar-benar, aku mengikuti mereka. Arahan mereka disuruh, oke, mama utih gini gak apa-apa, oke. Mama utih gini ya, oke, aku ngikutin aja, gitu. Justru kita yang harus beradaptasi, karena mereka yang lebih ngerti, mereka yang ada di zaman sekarang, mereka yang lebih tahu, bahwa, enggak, ini tuh kuno loh, kalau lu gini, gitu. Lu tuh kuno, kalau cara nyanyi lu gini, itu enggak. Nah, ini ada nada-nada tertentu, dan lirik tertentu, itu yang bisa, pum banget, gitu tuh. Nanti buat di kuping, buat untuk selera, semua pendengar, apalagi, untuk era zaman sekarang, untuk anak-anak sekarang ini, itu kena banget, gitu loh. Tapi tetap tidak menghilangkan, sendiri dari, karakter seorang Rucahanaya, gitu loh, maksudnya. jadi, kita harus beradaptasi, kita yang harus beradaptasi, gitu. Jangan gengsi, jangan gengsi. Jangan gengsi. Oh itu, Barsena, Best Handy. Barsena, I'm so sorry, I love you. Vokal director. Barsena, 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 yey, vokal director. Nah, kalau pendapatnya Mama Ute, melihat perkembangan musik saat ini, seperti apa sih, Mama? Perkembangan musik ya, perkembangan musik, sekarang tuh jauh lebih, udah digital semuanya kan, udah era digital, gitu ya, jadi, udah serba, serba semuanya, serba instan, bisa cepat ya, yang gak bagus, tetap bisa dibikin, jadi bagus. tetap yang menentukan pada akhirnya, ketika kamu live, itu yang menentukan bahwa, Allah bener nih penyanyi, seorang penyanyi, ditentukannya dari itu, gitu loh. Itu sama kayak waktu kita ngobrol-ngobrol ya, di kantor lagi pengotretan, gimana sekarang, kalau casting model gak mau, sekarang cuma lihat dari foto, karena ada filter, ya, mesti dipanggil, ketemu live, begitu ketemu live, ah, emang kece, betul, bener, sama kayak nyanyi juga gitu, saat lifenya, itu yang menentukan bener-bener, kalau, oh iya bener nih, dia penyanyi nih, betul. Aku tuh inget, dari interview Mama Ute, long time ago, di interview tersebut, Mama bilang, kalau Mama Ute ini termasuk, biduanita, penyanyi, yang, lucky, in a sense, gak pernah punya latihan khusus, gak pernah punya cara khusus, tapi memang sudah dikaruniai, dengan kemampuan yang, sebegitu dahsyatnya untuk suara, hmm, sebenarnya, latihan tetap harus, harus ada, harus, tapi sebenarnya, yang lucky, yang beruntung itulah, Tuhan kasih, warna suara, karena, karena color ya, color, warna suara itu, itu bener-bener gift dari Tuhan, oke, coba diterjemahkan dong, buat rakyat jelata kayak kita, warna suara tuh, kayak apa tuh, maksudnya, warna suara tuh, ciri khas, orang kalau denger gini, langsung, kan ada kadang-kadang, yang suaranya sama, orang gak bisa nentuin, tapi kalau misalnya, orang denger nih, oh ini Ruth nih, oh ini Vina Panduenata nih, oh ini Harvey nih, langsung ketahuan, gitu, karena dia punya ciri, nah, itu yang bener-bener, namanya gift dari Tuhan, tidak semua orang yang dikasih itu, gitu, gift dari Tuhan, itu, gitu, jadi saya bersyukur banget, Tuhan memberikan warna suara, yang benar-benar, hanya Ruth yang punya, gitu, jadi bersyukur, itu sebenarnya lebih kepada itu, tapi kalau sebenarnya, kalau harus untuk nyanyi, untuk belajar, apa, harus, karena itu diperlukan, bagaimana kita penyanyi, kita tahu bagaimana teknik bernyanyi, yang baik, karena kalau, kalau, kita nggak belajar teknik, bernyanyi yang baik, kita akan, akan, akan rusak suaranya, kita suaranya, akan serok terus, akan rusak, gitu, jadi, perlu, 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 perlu seorang, gimana, apa bedanya, menurut Mama Ute, Ruth Sahanaya sekarang, dibandingkan Ruth Sahanaya, 20 tahun silam, wow, setengahnya dari 40 tahun berkarya ini, gitu maksudnya ya, oke, oke, tunggu, 20 tahun yang lalu, 58, berarti aku 38 ya, umurnya, berarti 5 tahun sebelum konser, konser, 35 tahun yang lalu, ember, 25 tahun yang lalu, sebenarnya, kalau ditanya itu, emosi tanyanya sebelum-belumnya banget, oke, karena kalau yang ditanya itu, itu tuh aku udah lebih pede, aku udah pede orangnya, ha, tunggu sebentar, berarti, ada fakta baru, Ruth Sahanaya mengaku, kalau dia adalah, perempuan yang tidak pede, masa sih, sama sekali, kelihatannya aja ya, wow, masa sih, aku orang yang minder, aku orang yang gak pede, masa sih, sama sekali, soalnya, sorry ya, maaf ya, semoga Mama UT gak tersinggung, soalnya, di TikTok itu kan, konten-konten Mama UT tuh, banyak banget, dari pertama kali, Mama UT nyanyi di Finlandia, terus kan, kita jadi nontonin lagi ya, sebagai penggemarnya Mama UT, which, bring back so many good memory, karena itu adalah pertama kali, aku nontonin di TVS, iya, iya, aduh, bawa nama Indonesia, rambut bo, iya, rambut bo, pendek, kongan skop gitu, terus ada, ganti baju, ganti baju, di depan-atas panggung kan, gitu kan, nonton rame-rame, di rumah tetangga, jadi nonton itu lagi, kita tuh nontonin, gila ya, emang dari dulu tuh, dia tuh emang macan panggung, ya macan panggung gitu, jadi sekarang mendengar, pernah ada fase, gak percaya diri, kita just know that, aku dari kecil tuh emang orang gak percaya diri, aku gak pede, ya, aku orang yang gak pede, karena mungkin aku anak bungsu, aku tiga bersaudara, dua kakakku tuh sayang banget sama aku, jadi dulu apapun, mereka akan lakuin buat aku, mereka dari saking sayangnya sama aku, mereka ngerjain, dan PR aku tiba-tiba nangis, belum kerjain PR, oke mana sini, kakakku yang satu, dia yang kerjain, terus aku gini, hmm, prakarya aku gak bisa, belum selesai, mesti jahit ya, di-streamin, kain-streamin apa gitu lah ya, harus ada, itu-itu, aku belum selesai, yaudah, sini kakakku yang paling gede, dia yang selesaiin, pokoknya aku bangun pagi-pagi, selalu udah beres, tinggal pergi sekolah, karena, segala sesuatu, udah disediain, disiapin, tau beres, itu aku rasa, yang membuat aku, ketika aku sudah besar, aku sudah dewasa, ada saat yang gak bisa dong, lu mengandalkan, lu harus sendiri, nah, itu yang membuat aku, gua bisa gak ya, itu jadi gak pede, aku orangnya, itu yang membuat aku, jadi gak pede, jadi ketika, mau kemana-mana, dulu, mau suruh nyanyi, mau suruh apa gitu, aku tuh, gini aja gini, malam, nyanyi, terima kasih, aku gak tau gitu, terus aku sampe gitu, sampe aku tuh gini, emang suara gue sebagus itu gitu, kenapa sih, sampe orang-orang kayaknya, ayo nyanyi, ayo nyanyi, ayo nyanyi, gitu, aku tuh orang yang gak pede, sama sekali gak pede, minder, 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 berarti kapan titiknya, Mama Ute, menemukan, kepercayaan diri, Mama Ute, yang saat ini, kita nikmati, can you imagine, lama banget, semenjak aku kenal, Jeffrey Wawuruntu, gue, mumpung orangnya, gak ada, oh gitu, ya dia yang membuat, aku jadi percaya diri, dia yang selalu bilang, kamu pinter, kamu cantik, kamu bisa, gitu, kamu tuh cantik loh, gini, gini, kamu pinter, kamu bisa gini, kamu bisa gitu, ya Jeffrey Wawuruntu, gara-gara dia, aku jadi, udah mah dia kan dulu juga, MC kan, gitu, dan aku, sekolah gratis dari dia, sekarang aku jadi pinter ngomong, pinter apa, kalau di panggung, gitu, semuanya berkat Jeffrey deh, beneran, aku serius. Oh, jadi jauh sebelum, Papa Jeff, menyandang titel, sebagai seorang manajer, dia actually, sudah turut membentuk, perjalanan, persona, menarut sama Naya. Jadi, apalagi, apalagi, waktu masih pacaran, mungkin, belum terlalu, memperlihatkan itu ya, yang ada kan, oh masih bucin-bucin, gimana sih, yang ada ngomonginnya tuh, uh, masih ngomongin bukan soal kerjaan, atau apa, kayak gitu-gitu, tapi, setelah menikah, apalagi setelah akhirnya, dia menjadi manajer aku, itu dia bener-bener yang, dia yang meyakinkan aku bahwa, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, untuk bisa, gini-gini, gitu. Tapi sekarang, kan kadang kita suka gitu ya, walaupun kita sudah berubah menjadi pribadi yang berbeda, kadang suka ada, hati kecil kita yang balik lagi gitu, ada gak sih, rasa kecil hati itu, kalau muncul, mama tetap nyari papa untuk, masih, masih, tanya aja orang-orang di manajemenku, tanya sama mereka, aku sampai saya gini, bagus gak sih, oke gak tadi, aku oke gak sih pakai baju ini, enggak ngorak ya, aku bagus gak sih tadi, aduh tadi gimana, aku ngomongnya oke gak, gitu, masih gitu, sampai sekarang masih kadang gitu, tapi, tidak, tidak seperti dulu gitu, tidak seperti dulu gitu, sudah jauh, sudah jauh berkurang, gak pedenya gitu, oke, things I wish I know sooner, apa, ada gak mama dalam hidup, hal yang mama berharap, coba gue tau lebih dulu ya, lebih awal ya, apa ya, agak susah ya, kalau gak ada juga gak apa-apa, belum dapet sekarang, kalau ditanya belum dapet, apa ya, kira-kira coba, gue tau dari dulu gitu ya, kalau gitu, pertanyaannya aku ganti, mungkin, tapi gak bisa ya, kalau misalnya itu jawabannya, enggak, emang gue gak pede orangnya soalnya, tapi, kalau gue tau dari dulu gitu ya, misalnya ya, kita kasih waktu mama, untuk mikir sebentar ya, karena kita mau ganti matre, gak apa-apa ma, berarti mama gak punya penyesalan dalam hidup, gak ada tuh, iya, kalau ini deh, sosok yang saat ini, mama ingin ajak berkolaborasi, ada apa enggak? sosok yang ingin aku ajak berkolaborasi, ada, Juan Vals, serius? serius, aku nge-fans banget sama dia, belum sempet-sempet terus, panjang kolaborasi, oh iya, ini kita langsung ini ya, visual kita langsung kebayang ya, di atas panggung ya, sedap tuh, aduh, itu akan menjadi, dia tuh, gila kayak, sosok buat aku tuh kayaknya, wow gitu, kayak, kayak ayah, daddy banget gitu, tapi yang, tapi yang, cool, badass banget gitu, iya, iya bener, bener, cool gitu, tenang gitu, aduh, aku pokoknya nge-fans banget deh, pengen, 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 kalau itu terjadi, you heard it first here, bener, mama masih merasakan, gugup panggung, demam panggung gak, kalau mau nyanyi, lebih ke excited sebenarnya, tapi, kalau, kalau gugup itu, karena kita belum siap banget-banget, itu pasti ada gugupnya, itu gimana ya, kalau ada yang lupa, latihannya kurang, apa gitu, sekarang ini sih, lebih kepada excited aja, kalau mau tampil gitu, gitu kayaknya, saat-saat lima menit, menit-menit sebelum naik panggung, ini udah berdiri gini, sebelum masuk ke situ, tuh, gitu, pengen tau juga dong, dalam kehidupan seorang Ruth Sahana, lowest moment in your life, apa tuh ma? lowest moment in my life, ketika aku gak bisa nyanyi, suara aku serak, parau, rusak, berapa puluh tahun yang, berapa belas tahun yang lalu, sampai aku, sakit, itu karena pola hidup, terus, sementara aku gak sadar, aku tuh belum, bener-bener, belum sadar, bahwa, suara talenta yang dikasih Tuhan ini, bener-bener jangan disia-siakin, sia-siain harus lo jaga, gitu, masih cuek, dengan segala kehidupan, pola hidup yang gak bener, aku kan sampai saat ini, masih merangi insomnia aku, gitu, jadi kadang baru tidur jam 4, jam 5, gitu, sementara tubuh ini, badan ini, apalagi, pitah suara ini, harus banyak istirahat, harus banyak istirahat, karena stress sedikit aja, asam lambung naik, itu bisa serak, bikin serak kita kan, bikin serak, gak untuk penyanyi aja, MC, mau apapun itu, yang berhubungan dengan suara, ya, stress, stress tidak akan bisa mengeluarkan suara kita dengan baik, serak jadinya, kemudian juga, dulu, kelabing-kelabing, dulu masih gak mikir, tentang gitu tuh, kelabing-kelabing, kadang, begadang, minum, misalnya minum-minum alkohol, walaupun minum-minum sedikit gitu, tapi kan aku nih sensitif banget, sampai akhirnya kayaknya memang ya, ditegur aja sama Tuhan, gitu, hei, kamu nih gitu, lu gak jaga suara lo gitu kan, gitu, sampai akhirnya ada dimana saat yang aku frustasi, akhirnya frustasi banget, karena gak bisa nyanyi, aku sementara udah ada banyak schedule-schedule yang harus itu, yang tetap aku harus, udah tanda tangan kontrak, kalau mau gimana, itu nyanyi, rasanya nyanyi, kesiksa, gimana sih nyanyi kesiksa, kita kalau udah di atas panggung, kita kan rasanya, mood-nya, adrenalin kita gitu ya, feel-nya kadang-kadang ada, kalau sound udah enak, musik asik gitu kan, kadang-kadang kita suka sampai lupa diri, kita asik sendiri, nyanyi, wah gitu, bayangin aku harus nyanyi, tapi ketika aku mau gitu, sakit, gak keluar suaranya, dan aku nada-nada aku yang biasa tinggi, gak bisa, aku semua harus habis senda, serak dua, keluar suaranya gitu, sampai aku, Tuhan tolong, Tuhan tolong, aku sampai gitu kan, sampai aku bener-bener, akhirnya aku bilang, Tuhan kapok, kapok, gue gak akan lagi, Tuhan kapok, kapok, ya kita ya manusia gitu ya, harus dikasih kapok dulu, baru gitu ya, baru sadar gitu, yaudah, akhirnya, aku mesti nyanyi, terus akhirnya aku, ya bersyukur, Tuhan kasih karunia aku, untuk bisa, 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 apa ya, bisa mengimprovisasi, sedemikian rupa lagu, supaya, gak kelihatan bahwa aku, sedang, sedang, sedang sakit, napasku sedang susah, ya jadi, aku harus improv, ambil yang rendah terus, kamu gini, susah, jadi tiap kali, mau nyanyi itu, tuk, 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 karena takut gak keluar suaranya, gitu, dimana nanti gak bisa, menyenang, memenuhi, apa yang klien minta, gitu kan, dan maksudnya, ya, kelihatan gak profesional banget, lu gitu, lu sampai bisa gak, suaranya rusak, gitu kan, kayak itu kan, berarti itu salah dari diri sendiri, gitu kan, tidak bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab, dengan, dengan kesehatan sendiri, gitu loh, nah itu, aku rasa itu ya, yang merasa, aku bener-bener kayaknya, wah, itu udah dibawa banget, karena, ini kan modalnya aku ya, gitu, tiba-tiba aku gak bisa nyanyi, itu kan rasanya frustasi banget, deh, dimana sebenarnya, yang harus kita syukuri adalah, kita dikasih talenta sama Tuhan, pekerjaannya tuh nyanyi, yang, which is, asik banget, gitu, kita, udah hobinya kita, gitu ya, udah pekerjaannya tuh, hobinya kita banget, jadi kita menikmati banget, dan dimana itu, bisa menjadi obat terapi, untuk diri kita sendiri, gitu, ketika kita menyanyi, kita lagi sakit, terus kita nyanyi, jadi sembuh kan, walaupun abis itu, terserah deh, abis itu di belakang, drop lagi, kalau di drop lagi, terserah deh, gitu, tapi, betapa bersyukurnya, kita dikasih sama Tuhan, karunnya, untuk jadi penyanyi, dikasih suara, gitu, makanya, ya harus jangan disiasiain banget, gitu, kita harus sadar banget, gitu loh, apa yang Tuhan udah kasih buat kita, gitu ya, karunnya itu, termasuk, ketika beberapa waktu lalu, Mama Ute juga harus menjalani, sebuah operasi, betul, betul sekali, kita sebenarnya sempat deg-degan, ya, teman-teman sekalian, karena kita punya jadwal syuting, bersama Mama Ute hari ini, sementara aku denger dari Becky, kalau Mama Ute di rumah sakit, gitu, jadi kita cukup, aduh, apa yang terjadi, Bec, kalau kamu lihat ini, sorry ya, aku sampai belum sempat bales, japri-nya kamu, karena itu aku lagi pas parah-parahnya, kamu lagi japri aku, aku lagi, lagi di rumah sakit, itu, lagi di rumah sakit, dan pokoknya, itu terjadi sangat cepat sekali, dimana ternyata operasi itu, operasi yang aku lakukan itu, bukan operasi kecil, operasi besar, dan mengandung resiko yang tinggi, sampai dokternya sendiri juga, memang dia, sangat berhati-hati sekali, untuk melakukan ini, operasi ini, boleh cerita gak Mama, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan, jadi, jadi sebenarnya, awalnya itu, aku sakit gigi, aku sakit gigi, jadi aku, pergilah ke dokter gigi, yang biasa aku pergi, untuk, untuk kayak, di, karena aku sedang melakukan juga treatment, treatment disitu, karena, syarafku sedang di, obati treatmentnya, syarafku sedang di obati, jadi, aku pergi ke situ, kemudian, aku di, dibersihin lah ya, dibersihin, apa, segala macam, tapi, tiba-tiba, besokannya tuh, sakit, jadi bengkak, jadi kita tuh, berpikir selalu, fokusnya gigi, ini gigi, ini gigi, ini gigi, gigi, gigi gitu, gak taunya, besokannya, aku demam, sampai, akhirnya aku, Papa Jeff, lihat gitu, dia, kesian kan, lihat aku udah, bingung, panas udah tinggi, panas udah 39, jadi akhirnya, sampai, Papa Jeff, akhirnya, mengambil keputusan, oke, akhirnya kita pergi deh, ke, ke SOS Medica, kita pergi ke situ, kita pergi ke situ, selama tiga hari, ini dibikin, short aja ya, tiga hari, kita di situ, tiga hari, kita di situ, melakukan semua, apa namanya, pengobatan, dilihat, apa, segala macam, sampai, akhirnya, periksa darah, begitu periksa darah, dilihat, bahwa ternyata, CRP-nya, apa, prosentasi tingkat, bakterinya, yang ada, itu 88, 88, which is, yang normalnya, itu 8 sampai 10, aku 88, gitu, juara kelas nih, juara kelas, juara kelas, juara kelas, akhirnya, digantilah obatnya, untuk, antibiotiknya yang lain, untuk, supaya, menurunkan, si bakterinya dulu deh, nomor satu, itu aja dulu, sekarang gitu, karena ini sekarang, jadi berarti masalahnya, bakterinya nih, gitu kan, gitu, udah, minum lah, minum, udah, udah semua minum, minum, harus dateng lagi, besokannya ke situ, untuk, infus, segala macam, antibiotik, dan segala macamnya, hari ketiga, ke situ lagi, untuk tes, cek darah lagi, cek darah lagi, begitu cek darah lagi, dilihat, hasilnya, malah naik, tambah naik, jadi 100, jadi gak berhasil dong, pengobatannya, berarti tidak berhasil kan, berarti, bukan tidak berhasil, maksudnya, berarti si, si, antibiotik itu, tidak, tidak, tidak cocok, tidak kena dengan, dengan si bakteri itu, gitu ya, gitu ya, nah udah, akhirnya, coba kita ronsen, akhirnya di ronsen, di situ juga, di ronsen, dilihat, karena udah naik, jadi 100, lalu, dokter di SOS bilang, ini kayaknya, coba deh, coba ke THT, dia bilang gitu, ke THT, akhirnya, ke THT lah, kita ada, ke THT yang kita biasa, langganan kita, di jalan Ciranjang, kita pergi ke situ, kemudian, dari situ, itu udah sore tuh, waktunya, ini gak apa-apa nih panjang nih, gak apa-apa, pengen tau kita, oke, jadi, dari situ tuh, sore, udah, udah sekitar jam 6an gitu, itu, jadi dokter-dokter, itu kan semua yang di Ciranjang, itu ahlinya semua tuh ya, untuk THT ya, lalu kemudian, aku di, di situ dibilang bahwa, gak ada dokter-dokternya, udah tutup, udah pulang, gak ada, adanya dokter jaga, ya kalau dokter jaga, gak berarti sama aja, sama yang di SOS gitu kan, gitu, jadi, akhirnya, dirujuk lah sama dia bilang, dia bilang, ini gimana ya, kasihan istri saya, kata Bapak Jeff gitu, ini gimana ya, yaudah, akhirnya dibawalah ke THT, di proklamasi, gitu, bawa kita ke THT, di proklamasi, bawa ke sana, kebetulan ketemu, di sana kan khusus, spesial untuk THT juga, ketemu, ada namanya dokter Habib, dia yang memutusnya lagi jaga di situ, dia yang, dia lihat, adalah, pokoknya istilahnya, apa gitu, dalam kedokteran, oh, ini namanya, apose, apose gitu, gak tau ya, ada istilahnya, dia lihat gini, terus dia bilang gini, aduh, nah, itu tuh bayangin, Dave, ini, 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 balik lagi sedikit ya, aku tuh, dari, itu tuh tanggal 29 April, itu tanggal 29 April, aku, aku, benar-benar, sampai, 5 hari di rumah itu, 5 hari di rumah, karena harus untuk cek gitu, segala macem ke dokter itu, 5 hari di rumah itu tersisa banget, karena aku gak bisa telan, gak bisa meludah pun sakit, telan sakit, gak bisa buka mulut, jadi, setiap kali makan harus pakai, harus di blender, mau telan sakit, setengah mati, jadi aku, kalau lihat, mbakku datang bawa makanan, tuh aku, duk-duk-duk-duk-duk-duk, nightmare banget itu, karena aku tahu, aku makan itu bisa setau, setau, lama ya, maksudnya bisa, bisa sejam, untuk makan gitu, karena untuk, untuk telan sakit, oke, let's say, pokoknya itu semua udah, dan aku, air liurku banyak sekali, yang tiap 1 menit, aku harus buang ludah, buang ludah, karena disini tuh, kayak ada yang ketahan, aku ngerasanya, ini apa sih, kok kayak gak enak banget disini, aku bilang gitu, kayak ada, sesuatu yang keras disini, apa, sampai aku kayak gak bisa keluar, barang yang masuk pun, jadi kayak ketahan, dia harus keluar lagi gitu, sementara untuk keluarin ludah itu aja, sakitnya setengah mati, jadi aku gak bisa tidur, gak bisa makan 5 hari itu, udah gak makan, gak tidur, gak minum, minum pun sedikit sekali gitu, sampai akhirnya udah nih, akhirnya kita ke, dirujuk dari, dari dokter, di Ciranjang, untuk ke, tapi Papa Jem udah bilang, eh besok nih gitu, besok dokternya ada, jam 9 pagi katanya gitu, dokternya ada, namanya dokter Bono, nanti kesitu aja katanya gitu, oke, akhirnya, daripada, nanti malam menderita nih, pergilah ke THT, yang di proklamasi gitu, ketemu dokter Habib, dia lihat, oh, ini tapi saya, belum tahu ya, ini, hanya gas aja disini, atau memang dia sudah, sudah ada nanahnya gitu, sudah ada absesnya katanya gitu, ini caranya, jadi gimana, kalau mau buat to, ya mesti disuntik disininya, karena disuntik, disuntik lah sama dokter Habib itu, yang, wuhu, sakit banget, pasti, asik pokoknya, di giniin deh, gini, go, go, cari-cari gitu, bayangin digorok-gorok begini, terus, tarik sama dia, kosong, gak ada, berarti, masih gasnya aja, aman nih, gak ada nih gitu, tapi, ini bakal jadi, pasti dia akan, akan suatu saat, ini lagi mau menuju, mau ngumpul nih, mau menuju, si absesnya ini gitu kan, yaudah, akhirnya, dilakukan lah biasa, kalau kita disitu, taruh di IGD, di UGD, terus ya harus, info segala macem, kayak gitu ya, nah itu, sampai jam 4 pagi tuh, karena banyak, ada beberapa labu, yang masuk botol gitu kan, segala macem, dimasukin disitu, nah pulang dari situ tuh, lumayan aku bisa, ah, bisa gini ngomong, jelas banget gitu, tapi kan itu, gak berlangsung lama, itu, kalau masa, si antibiotik itunya, hilang rasa itunya, sakit lagi kan, pasti kan, jadi, tapi abis itu, kita pulang, karena besok paginya, jam 9 kita harus ke Ciranjang, akhirnya aku, jam 9 pagi, kita pergi ke Ciranjang, ke, dokter yang langganannya mama, dokter, dokter Bono, nah dokter Bono, lihat begitu, aduh ini kenapa penyari, ini katanya, Mbak Ruth kenapa, katanya, iya nih dok, kenapa ya, saya gini-gini, terus dia lihat, wah, ini kalau yang ini, ada ahlinya nih, namanya dokter Zanil, katanya, tapi dokter Zanilnya, karena gak praktek, baru besok, kesini lagi ya besok, katanya dia bilang gitu, oke, aku sampai harus gini, itu tuh udah berarti, udah hari ke, nunggu lagi, nunggu lagi, aku tuh sampai gini, wah, di sini aku tuh, sampai berapa lama, iya dong, maksudnya sampai, aduh, tapi yaudah, aku, aku sih mengucap syukur aja deh, dalam hal ini, yaudah, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sampai, supaya aku, mau gimana lagi, soalnya gitu, yaudah, akhirnya pulang, besokannya, singkat kata, aku ke ini lagi, ke, singkat cerita ke, dokter, di Ciranjang lagi, ketemu dokter Sanil, begitu dokter Sanil, lihat, begitu dia lihat gini, waduh, ini, dia lihat gitu, ini antara dua nih, baru dia lihat gitu, oh profesor, jago kali ya, dia udah lihat gini aja, dia udah bisa tahu kali gitu, karena segini Dave, gini bengkak, udah sampai kesini nih, udah sampai kesini, dan nafasku kan juga, udah agak sesek ya jadinya gitu, karena dia udah mendorong, sampai ke, saluran pernafasanku, dikit lagi nutup tuh, wow, jadi kan bayang, jadi kalau bayang nutup, gini kan, ya gak disinilah sekarang, ekel, gak ada disini, terus tapi abis itu, dia periksa, dia bilang, ini kalau gak tumor, kalau gak abses nih, coba sini, dia pegang, kupuk, dia buka gini, wah pas lagi dibuat gini, memang keluar tuh, cairan, itu kayaknya udah mulai pecah, udah mulai pecah di dalam gitu kan, yang ternyata, si amandelnya aku itu, nah, jadi, begitu, apa namanya, begitu, dia buka gini, dia lihat gitu, kan warnanya ya, tahu sendiri ya, campur hijau, kuning, segala macem, dia periksa di gini, oh tapi kamu tenang, ini bukan tumor kok, katanya dia bilang, ini abses yang harus segera, sekarang juga kamu ke RSCM ya, katanya dia bilang gitu, operasi, kalau bisa ditindak sekarang juga, sekarang, itu tuh udah lumayan, agak sore ya, jadi kita pergi ke RSCM, langsung ke UGD, sampai di situ, langsung dilakukan observasi lah, aku harus, biasa lagi infus darah, apa segala, CT scan, dilihat, di khusus bagian sininya gitu, nah, ini ada dokternya, dokter THT yang, hebat ini, dokter Ezi ini, dia khusus memang juga, memang pita suara, untuk pita suara gitu, tapi Papa Jeff kan begini, jadi nomor satu, Papa Jeff udah, dia udah bilang gini, ini sih, gue, rasanya ini, ini loh, katanya gitu, bukan giginya, ini mandel deh, katanya dia bilang gitu, ini kayaknya bukan deh, ini bukan-bukan, udah, jadi begitu, begitu dia, lihat observasi, apa segala macem, nah kebetulan, kebetulan ada yang, sebelah aku juga, sama, hampir mirip dengan aku, keadaannya kayak gini, dia di UGD, nah, pada saat itu juga, dia di operasi, di operasi gitu, sama, sama aku gitu, dia operasi, tapi ya, dia banyak comorbidnya, mungkin gitu ya, operasi, jam 4 subuhnya, dia gitu, dokternya, santai banget lagi, iya tuh, sama loh, ini kemarin, ada yang sama juga loh, sama Mbak UT, kayak gini, tapi yaudah, dia juga baru loh, di operasi, terus tadi, tadi jam 4, dia udah nyalilahi, katanya gitu, ha 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 ha, selalu gini, aku gini, oke, gitu, sama Papa Jeff gini, oke, gimana, 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 bukan cuma bengkak disini aja, iya gitu kan, kok sampai nyalilahi, karena kan, karena kan memang, ternyata kan, memang bahaya sekali, gitu, dia kalau udah, sakit kan, bisa turun ke sini kan, bahaya, udah turun ke paru-paru, kemana gitu, yang ditakutin juga kan, kalau misalnya, jebar ke sini, ke otak gitu kan, jadi memang, memang ternyata, bahaya banget, gitu, yang kemarin itu, bukan, 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 bukan perkara amandel, amandel biasa, bukan perkara amandel biasa, gitu ya, gitu, tapi, apa namanya, akhirnya, dapet kamar, pada saat itu juga, baru besok, gitu, besoknya, dioperasinya tanggal 5, gitu, tanggal 5 dioperasi, akhirnya gitu. Itu kan sebetulnya boleh dibilang, major life events, betul, karena sedikit lagi, saluran nafas, tertutup, gitu ya, dan, lebih, mendebarkan, karena, mama utnya seorang penyanyi, betul, sedang mempersiapkan, konser, gitu ya, kamu juga bisa bayangin gak, papa Jeff kayak apa, apa rasanya mama? Aku, tapi, terima kasih sama Tuhan, Tuhan tempatkan, berikan aku hati, yang kayak, bener-bener berserang, dan, dan tetap aku berterima kasih, mengucap syukur aja, dan karena itu, karena, ditaruhnya, di saatnya sekarang ini, coba kalau udah deket-deket, tanggal, tanggal bulan Juni, gitu, gimana itu, kan udah gak mungkin, gak bisa, dikasih sekarang, masih dikasih kesempatan, untuk aku, masih bisa recovery-nya, recovery-nya lama, aku masih bisa lagi, untuk, melakukan semua, aktivitas yang harus aku lakukan, untuk menuju ke, si konser ini, gitu ya, jadi, aku tetap, melihatnya, bahwa ya Tuhan, baik aja, oke, tadi, Mama Ute juga sempat, dengan jujur cerita, ada dialog, yang Mama Ute, lakukan dengan Tuhan, ketika, rasa sakitnya itu, sudah begitu mendesak, sangat, karena aku sakit sekali, aku orang yang gak pernah ngoyo, kalau gak sakit banget, aku gak akan, akan merasa, aku cuekin, gitu, tapi yang ini sakit banget, sampai, aku tuh, setiap hari, dikasih kesempatan, kayak ngomong gitu, berdialog sama Tuhan, aku sampai bilang gini, Tuhan, aku udah capek, aku bilang gitu, Tuhan, aku capek banget, aku udah gak kuat nih, aku bilang gitu, aku sambil bilang gitu, sampai atus, aku bilang gini, Tuhan Yesus, mau ambil aku ya, aku bilang gitu, saking gak kuatnya, saking aku udah gak tahan, aku bilang, Tuhan mau ambil aku, aku bilang gitu, tapi aku bilang gini, tapi aku mau konser loh Tuhan, aku bilang gitu, kasian banget nanti, Papa Jeff, dia bingung, terus nanti, pihak promotor, juga bingung, yang udah beli tiket, gimana Tuhan, aku bilang gitu, emang Tuhan, tega ya, kasih ini ke aku, aku bilang gitu, terus ini gimana, aku buka mulut aja, gak bisa, aku bilang, ini, nafas aku, dikit lagi, ketutup, aku bilang gitu, udah susul-susulan, katanya, si bengkaknya, dikit lagi, nyusul, udah ke, apa, ke, ke rongga, ke saluran pernafasan aku, dikit lagi, eh gimana ya Tuhan ya, gitu, aku tapi sebenarnya, juga udah capek nih, terus tapi aku gini, tapi kan Tuhan yang buat nafas kehidupan kita ya manusia, gitu, jadi pastinya gak mungkin ya Tuhan ya, aku bilang itu pasti, nafas kehidupan aku akan yang Tuhan, Tuhan yang akan jaga ya, pasti aku akan tetap masih bisa bernafas kan, terus aku akan tetap bisa masih, melayani Engkau Tuhan, masih bisa nyanyi buat Engkau, masih bisa menghibur semua masyarakat, aku pasti masih akan tetap ini kan Tuhan, aku bilang aku masih akan tetap konser, aku bilang gitu, ya itulah, di tengah kesakitan aku itu, aku dialog aja sama Tuhan, jadi memang bener-bener dikasih kesempatan sama Tuhan, memang aku untuk lebih, apa ya, membangun, lebih-lebih membangun intimasi aku dengan Tuhan, lebih, lebih, aku melihatnya bahwa lebih, apa ya, lebih dikasih aku untuk, waktu yang enak sekali, aku bisa bener-bener, ngomong sama Tuhan gitu, lebih akrab lagi sama Tuhan, what a journey, my God, kita yang dengernya aja, merebes mili ya, oke, dessert untuk merayakan pencapaian hidup yang luar biasa ini, pengucapan syukur ya, iya dong, iya dong, iya dong, iya dong, iya dong, iya dong, and feel stronger, more stronger, than ever, than ever, yeah, amin, amin, oke, yuk ah, kita break dulu, yuk, dan kita akan nikmati, baked chocolate tart, wow, wow, gitu, nyam, nyam, luar biasa ya, kita pikir, Mama Ute menggelar konser, itu memberikan makna buat kita, penggemarnya Mama Ute, yang telah menikmati karya Mama Ute, selama 40 tahun, tapi rupanya Tuhan juga, kasih makna yang beda ya, di kehidupannya Mama Ute, dan bisa bayangkan gak sih Dave, aku operasi tanggal 5, persis tanggal 5, 5 Mei, ulang tahunnya Papa Jeff, Papa Jeff sampai bilang gini, oh ini hadiah ulang tahun yang terindah buat aku, katanya dia bilang gitu, aku bisa, bisa, merasakan, menikmati, apa, anugerah Tuhan, khususnya buat istriku, gitu dia bilang gitu, dan, abis itu, aku masih, 5 hari lagi, dirawat, masih 5 hari lagi, dirawat di sana, di rumah sakit, tanggal 7 nya, pas 30 tahun, pernikahan kita berdua, tanggal 7, tanggal 7 Mei nya, terus aku bilang gini, wow, aku bilang sama Papa Jeff, ini, hadiah ulang tahun pernikahan kita, yang terhebat, gitu, karena apa Dave, karena disitu pun, aku semakin nyata, semakin lihat, bahwa, benar-benar, Jeffrey itu, udah, pilihan Tuhan, Tuhan yang kasih buat aku, karena aku benar-benar, bagaimana, melihat dia, merawat aku, sendiri, menjaga aku, gak tidur-tidur Dave, dia bilang, tidur Mama tidur, pokoknya Mama, dia suapin aku, dia sisirin rambut aku, semuanya, dia, dia benar-benar, makanya disitu aku bilang, wow, ini 30 tahun yang luar biasa ya Pak, aku bilang gitu, iya, 30 tahun yang luar biasa, betul-betul luar biasa, dia benar-benar, merawat aku, di 30 tahun ini, benar-benar aku, melihat, sosok, seorang Jeffrey Waworun, itu sebagai, betapa saya bersyukurnya, Tuhan kasih dia, jadi, jadi, jadi pasangan hidup aku, jadi, jadi tulang rusuk aku tuh, benar-benar nyata, kemarin di 30 tahun pernikahan itu, gitu, karena, luar biasa sekali, aku sampai bilang, wah ini hadiah yang terindah, terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus, aku bilang, ini hadiah yang terindah, di hari ulang tahun pernikahan, kita berdua, gitu, aku semakin lihat, dan dia pun, semakin, semakin melihat, tambah, tambah melihat, bahwa, bagaimana, seorang rucahan ayah itu, seperti apa, istrinya itu, kayak gimana, itu dia juga semakin lihat, di situ, gitu, kejadian itu, jadi, jadi memang, 30 tahun kemarin, Tuhan izinkan, untuk, kita merayakannya, dengan, dengan, dengan pengucapan syukur, yang seperti itu, gitu, yang berbeda banget, gitu ya, dengan tidak hura-hura, dengan apa-apa, justru, kayaknya memang, Tuhan maunya gitu kali ya, Tuhan maunya gitu, kita dengan, perayaannya di rumah sakit, perayaannya di rumah sakit, dan, kita mengalami, hal yang, justru, di 30 tahun ini, dengan kejadian itu, semakin, 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 sayang banget, aku sama Papa Jeff, semakin, semakin, merekatkan, hubungan kita berdua, itu semakin, semakin, rekat, semakin rekat, happy anniversary, thank you, thank you, terakhir mungkin, biasanya kan, katanya, kalau major life events terjadi, itu, mengubah kita, kalau buat Mama Ute, pengalaman kemarin, apa yang berubah dari, kehidupan, atau pribadi Mama Ute saat ini? Yang merubah saya, kejadian itu, yang, 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 yang membuat perubahan pada saya, adalah itu, benar-benar, Tuhan memperingatkan aku, untuk, apa namanya, kamu, lebih, apa namanya, lebih, peduli, dengan kesehatanmu, terutama, dengan, dengan, dengan kebiasaanmu, yang, selalu, begadang, yang insomnia, justru, disembuhkan sama Tuhan saat ini, gitu, 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 what a story, thank you so much, terima kasih, Dave, thank you ya, terima kasih, ini baru pertama kali, cuma ada loh, di, iya, di, di, di podcast, di podcast, di podcast, podcast, saking emotionalnya, saking emotionalnya, iya, 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 podcast kamu ini, baru aku cerita, mengenai operasi, Aku merasa soalnya aku at least utang budi Karena waktu aku baru selesai operasi, aku transfusi darah Ketika aku lagi transfusi darah, salah satu momen yang menurut aku memberikan semangat hidup aku adalah nonton ibadah pasca Yang Mama Wautnya nyanyi, aku DM Iya, 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 iya Itu aku pikir, oh my God, one day I need to return the favor, how much strength you gave us Kamu juga, kamu juga banyak memberikan inspirasi buat aku hidupmu itu Banyak aku lihat kamu banyak juga kasih, share kesaksian kamu tentang penyakitmu itu ya luar biasa juga ya Kepur tangan Tuhan, Tuhan masih mau pakai kamu lebih Amen, sama kayak Mama So I guess I'll see you on the big day Yes, thank you, thank you Terima kasih sekali selalu support aku, terima kasih selalu memperhatikan perjalanan karirku, ikut membantu perjalanan karirku, thank you Dave Pleasure Pak Hayat Jakarta, thank you so much teman-teman, bahagia, sehat, senantiasa Bye Bye Muah Mua 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 Terima kasih Mua Zang More Terima kasih.